Pemirsa Panitia Seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Jambi telah mengumumkan sejumlah nama yang dinyatakan lulus administrasi. Sebanyak 25 ASN dinyatakan lulus dan akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Berdasarkan pengumuman administrasi nomor 04 garis miring pansel titik JPT Pratama Garis Miring Kota Jambi melalui BKP SDMD Kota Jambi sebanyak 25 ASN lulus administrasi pada pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 25 orang tersebut diantaranya yakni 5 ASN pada Jabatan Kepala Dinas Sosial, 5 ASN pada Kepala Satpol PP Kota Jambi, 5 ASN pada Jabatan Kepala Dinas Pendidikan, dan 10 ASN pada Jabatan Kepala Bakas Bangpol Kota Jambi. Dari sejumlah nama tersebut tidak hanya berasal dari ASN lingkup Pemkot Jambi, tetapi juga beberapa orang diantaranya berasal dari luar Kota Jambi. Terima kasih telah menonton! 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 Dari kota Jambi, Liana Andriani mengatakan, pengumuman kelulusan administrasi yang dikeluarkan, berdasarkan nilai dari tim pansel yang diketuai oleh Prof. Syamsur Rizal Tan. Dari 25 nama yang lulus administrasi, jabatan yang paling banyak dilamar yakni Kepala Bakas Bangpol. Mengumumkan yang lulus seleksi administrasi. Rata-rata di atas lima rasanya yang mendaftar setiap jabatan. Jadi secara kuota sudah memenuhi tinggal seleksi administrasi perseorangan. Jadi total berapa? Dari empat jabatan itu sekitar 22 rasanya. Dari kota semua? Tidak, dari luar ada. Tidak, dari luar ada. Ita Rizki, Cek TV Melaporkan.